Intro Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu Riri dalam kegiatan Read Alot Kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerita Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak sama-sama Kenny Philip Oleh Aldora dan Inner Child Studio Asik, hari ini kami pergi ke kebun binatang Halo, aku Candy Aku Kasih Kita akan mengenal banyak hewan Hooray, kita sudah sampai Kami berebut turun dari bus Bu Guru menertibkan kami Hooray Wow, lalu kami berkeliling kebun binatang Kami melihat gajah Unta Singa Juga aneka burung Terakhir Kami melihat orang utan Uh, tenggorokanku tiba-tiba terasa gatel Tutup mulutmu dengan tisu, Kenny Bu Guru memberikan tisu Jika sudah, buang bekas tisunya di... Di tempat sampah Jawabku Benar Nih, begini juga boleh kan, bu? Kata Rosie Betul Agar tidak menular Kata Bu Guru Di perjalanan pulang Aku sering terbatuk Hidungku juga tersumbat dan pilek Bu Guru menghampiri dan memegang dahiku Wah, agak panas Sampai di rumah Kenny harus istirahat ya Wah Bagaimana jalan-jalannya, Kenny? Asik, mah Ada gajah Kuda Uh, hidungku pilek lagi Sayangnya, Kenny pilek Potong, Bu Guru Kalau begitu, ceritanya nanti saja ya Kata Mama Mama membantuku ganti baju Lalu menyiapkan makanan Ayo Ini sup ayam kesukaan Kenny Tapi aku tidak ingin makan, mah Sedikit saja Mama suapi ya Namun, keesokan harinya Sakitku lebih parah Sore harinya Mama membawaku ke dokter anak Uh Halo, Kenny Dokter menyambutku dengan ramah dan memeriksaku Kenny Kenny terkena salesma Artinya, saluran pernapasan Kenny sedang diganggu oleh virus Kata Bu Dokter Untuk mengusir virusnya, Kenny harus istirahat Banyak minum, makan yang sehat, dan minum obat dari Bu Dokter ya Iya, Bu Dokter Jawabku Ibu Dokter memberikan obat salesma dan obat tetes untuk mengencarkan lendir Mama membantuku memakainya jika hidungku tersumbat Nyam Aku juga makan makanan sehat Shhh Salesma bisa mendular Jadi, Bu Dokter menyarankan agar aku istirahat dulu di rumah Horeh Wow, lihat Beberapa hari kemudian Aku sudah lebih sehat Aku siap menceritakan pengalamanku ke kebun binatang Nah, ceritanya sudah selesai Semoga kalian suka dengan ceritanya Sampai ketemu di cerita ibu yang berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di cerita ibu yang berikutnya Sampai ketemu di cerita ibu yang berikutnya